Ya, kasus vlogger yang dilaporkan pihak maskapai Garuda Indonesia ke polisi berbuntut panjang. Kedua vlogger yang juga merupakan penumpang Garuda, mengaku belum bisa memenuhi panggilan untuk diperiksa polisi karena alasan pekerjaan. Video vlog milik penumpang atas nama Rius Fernandes dan Elviana Monika inilah yang dipersoalkan maskapai Garuda Indonesia. Dalam video ini, keduanya mengkritik menu makanan yang ditulis tangan pada secari kertas dalam penerbangan kelas bisnis dari Sydney, Australia ke Denpasar, Bali beberapa waktu lalu. Menu kertas ini kemudian diunggah Rius dalam akun media sosialnya dan sempat viral. Terkait beredarnya vlog tersebut, pihak Garuda membuat laporan pencemaran nama baik ke Pores Bandara Soekarno-Hatta yang langsung melayangkan surat panggilan kepada keduanya. Namun, hingga hari yang merupakan jadwal pemeriksaan, kedua terlapor berhalangan hadir. Namun, dari pihak terlapor sendiri sudah mengkonfirmasi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Akan hadir nanti pada tanggal 23 Juli, hari selasa minggu depan. Dari Tangerang, Banten, Aymarani, Ainius melaporkan.